Intro Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan patroli justisi di sepanjang jalan Gunawarman hingga ke Blok M Jakarta Selatan. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Jimmy Sama bersama Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Vivik Cangkung. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Vivik Cangkung menghimbau masyarakat Jakarta Selatan agar peduli dengan sesama dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selain untuk melihat kepatuhan masyarakat telah melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, penertiban operasi ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat yang memiliki tempat usaha untuk tidak menerima makanan di tempat dan harus menerapkan sistem take away. Dan kita berharap seluruh masyarakat ke Jakarta Selatan untuk peduli bersama-sama. Kita waspada situasi ini sudah sangat rawan sekali dan sudah kita saksikan dimana-mana banyak kejadian, banyak yang berjatuhan karena COVID-19 ini. Mari masyarakat kita sadar, kita lakukan dengan tetap terus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan berkumpul di tempat-tempat yang lama. Pada prinsipnya semua sudah lumayan tertib, namun ada beberapa berupa pedagang-pedagang kaki lima itu yang masih menyediakan melayani makan di tempat. Jadi itu tadi kita teguran, kita memiliki teguran keras, kemudian nanti akan kita panggil, nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman dari sekuriti. Jadi kita bina, kita panggil agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi untuk penyindakannya kita serahkan ke Pak Satpul PP. Dari Jakarta, Nadia dan Ari Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!